Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan 20 lokasi cagar alam geologi di daerah istimewa Yogyakarta sebagai Geoheritage atau situs warisan geologi. Kedua puluh situs geologi yang diajukan tersebut tersebar di Kabupaten Kulonprogo, Sleman, Bantul, dan Gunung Gidul. Di Kabupaten Kulonprogo situs itu antara lain puncak tebing Kaldera Purba Suroloyo, Perbukitan Widosari, Gua Kiskendo, dan Mangan Keliripan Karangsari. Di Kabupaten Sleman ada kompleks Perbukitan Intulsigodean, Lava Bantal Berbah, dan Batu Gamping Eosen. Sementara di Kabupaten Bantul meliputi Sesar Opak Bukit Mengger, Lava Purba Mangunan, dan Gumuk Pasir Parang Tritis. Lalu di Kabupaten Gunung Kidul antara lain Gunung Ireng Pengok, Gunung Api Purba Anglanggeran, dan Bioturbasi Kalingalang. Berdasarkan pertimbangan komponen geologi unggulan dan pengkriterian atas ke-20 lokasi warisan geologi tersebut didapatkan hasil perbandingan. 10 lokasi sebagai warisan geologi lokal, 9 lokasi sebagai warisan geologi nasional, dan 1 lokasi sebagai warisan geologi internasional. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Eko Budi Lelono, saat konferensi pers di kantor Kepatihan Yogyakarta pada 21 April, berharap situs-situs tersebut ke depan dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium alam untuk dikembangkan sebagai geopark. Ini bukan hanya domennya Kementerian ESDM dan Badan Geologi, tapi nanti disitu juga ada pariwisataannya, Kementerian Pariwisata yang mungkin sangat kental disitu, Kementerian Pariwisata mungkin perangnya, kemudian juga ada Kementerian UPR, Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Ini yang itu akan nanti bisa menjadi delirasi pariwisata dan lain sebagainya. Tapi di kawasan inti yang jadi kawasan itu mutra kontrokrasi. Saat ini DIM menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang telah mendapatkan penetapan warisan geologi dan kawasan cagar alam geologi. Selain potensi kebumian, situs warisan geologi itu juga memiliki potensi negatif bencana geologi. Dari kota Yogyakarta, daerah Istiwiwa Yogyakarta, Imam Perang.